Jadi aktris atau penyanyi, kamu lebih suka melakukan yang mana? Kalau sekarang aku lebih suka acting Oh lebih suka acting Lebih enjoy acting Dan ngaruh gak sih bahwa kamu bisa acting itu ke dalam kamu ketika membawakan lagu Sebagai penyanyi gitu Maksudnya gini, karena bisa acting, kemudian ketika membawain lagu itu penjiwanya lebih dapat Misalnya kemampuan acting kamu itu ngaruh banget Ya of course, itu pasti juga bisa dicampur lah Iya, kelihatan tadi dari video klipnya ya Itu kayaknya kalau bukan aktor gitu ya Oh ya Lentekkan air mata sambil ngomongin lagu Jadi bikin video klipnya juga harus ada actingnya juga Nah, bener banget Oke, kalau begitu Pak Mirsa jangan lupa ya dengerin lagi lagu dari Haiko Haiko yang ajak deh teman-teman untuk dengerin lagunya sekaligus kasih tau judulnya apa Oke, jangan lupa ya untuk mendengarkan lagu Aku Lepas Kamu Cinta Yes Lagu aku, semoga kalian akan menyukai lagunya and enjoy it Thank you Thank you Haiko for being here Buat lagu, lagu itu kadang-kadang liriknya adalah doa Ya kan? Kamu tuh gak khawatir ya untuk nyanyiin lagu-lagu yang galau seperti ini Nanti amin amin amin, jangan bayi, jangan sampai kejadian gitu loh Ya, aku gak khawatir sih Atau udah punya pengalaman sebelumnya? Ya kita semua pasti punya pengalaman galau gak sih? Orang Haiko aja pernah galau ya pemirsa Bener banget, setuju Pasti mayoritas pernah merasakan rasanya galau Iya, iya, iya Nah, kalau ditanya nih Haiko, sebutkan tiga alasan kenapa pemirsa insert harus banget dengerin lagu ini Yang pertama, menurut aku itu karena ini mewakili perasaan orang-orang yang lebih galau Jadi mereka akan mencari Aku lepas kamu cinta, ku tak mau ku terluka Biar ku kemas cinta yang peta, mungkin ini jalannya Aku lepas kamu cinta, ku tak mau ku kecewa Pahit ku rasa begitu parah, kita hiri saja